Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, adil bersama saya, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Kabinet. Yang saya hormati Ketua Umum Apkasi, Bapak Haji Abdullah Aswar Anas, dan seluruh jajaran Dewan Pengurus Apkasi. Yang saya hormati para Bupati dari seluruh tanah air dan di seluruh tanah air yang hadir secara virtual maupun yang hadir di Istana dan di Jakarta. Seluruh jajaran dinas kabupaten yang mendampingi Bapak-Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh Bapak-Ibu Bupati yang dalam setahun ini bekerja keras melayani dan mendampingi masyarakat, melayani dan mendampingi rakyat dalam menghadapi pandemi, serta juga membantu eksekusi program-program pemerintah pusat sehingga semuanya bisa terlaksana dengan baik. Tapi, ini yang juga perlu saya ingatkan, tugas kita dalam penanganan pandemi COVID-19 ini belum berakhir, belum selesai. Resiko penyebaran COVID-19 ini masih ada, dan juga aktivitas ekonomi yang harus kita gerakkan. Hati-hati, resiko penyebaran COVID. Pagi tadi, saya setiap pagi selalu mendapatkan briefing angka seperti ini. Di Eropa, di India yang sudah turun, tautum melompatnya sampai 3 kali, 4 kali lipat COVID-nya. Kita alhamdulillah di Januari, kita pernah berada di angka 13 ribu, kasus harian, 14 ribu, bahkan pernah 15 ribu. Sekarang kita berada di, sudah turun dan berada di angka 5 ribu, 6 ribu, dan akan terus kita turunkan. Coba lihat India, 59 ribu, kasus harian ini. Berhasil, 90 ribu, 500 harian, kasus harian. Amerika Serikat, 66 ribu. Ini harus menjadi kehatian-kehatian kita semuanya. Jangan merasa sudah 5 ribu langsung kewaspadaan kita dan kita lengah. Hati-hati, ini barang ini enggak kelihatan. Di mana kita juga enggak tahu. Lewatnya apa kita juga enggak tahu, medianya untuk penularan juga enggak bisa. Sebab itu, satu-satunya jalan tetap harus waspada dan tidak lengah. Bapak-Ibu, Bupati yang saya hormati, program-program strategis di Kabupaten yang memecahkan masalah-masalah mendasar dan bisa membawa lompatan besar ke depan terus harus dikawal. Dan diprioritaskan. Oleh sebab itu, ini saya titip yang pertama. Ini penting sekali. Dan ini sudah sering saya sampaikan yang namanya konsolidasi anggaran itu betul-betul harus kita lakukan. Apalagi di tengah anggaran kita yang goncang seperti sekarang ini karena pandemi COVID-19. Konsolidasi anggaran. Artinya apa? Rencana APBD itu harus betul-betul dilihat betul. Yang biasanya enggak membuka secara detail, sekarang buka secara detail. Cek secara detail kemana larinya, outputnya apa nanti, outcome-nya apa nanti. Semuanya harus dikalkuasi, semuanya harus dihitung. Jangan membelanjakan, ini sudah sering juga saya sampaikan, jangan membelanjakan untuk banyak pos belanja. Semua dinas diberi, ini semua, 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 semua. Kita enggak punya skala prioritas, enggak tahu prioritasnya yang mana. Untuk kabupaten menurut saya, dua saja cukup beri prioritas. Saya ingin semua pasar di kabupaten saya selesai dalam lima tahun ke depan. Ya sudah, konsentrasikan anggaran itu ke sana. Saya mau buka sawah baru sekian ribu hektare, sudah konsentrasikan ke sana. 60 persen, 70 persen konsentrasikan anggaran ke sana. Nah, rakyat akan ingat, waduh, ini besar-besaran membuat sawah. Wah, ini rampung, ada 60 pasar di kabupaten, semuanya sekarang jadi dibangun semuanya. Jangan sekali lagi, semua uang diberikan ke dinas, semuanya sini. Nanti naik tahun depan, naik anggaran, naik 10 persen, semuanya diberi. Tambah lagi 10 persen, 10 persen, 10 persen, 10 persen. Enggak akan jadi barang, percaya saya. Enggak akan jadi barang. Kalau Bapak, Ibu, Bupati mau memberikan sekalian prioritas seperti itu, akan terlihat. Saya mau seluruh kabupaten jalan mulu semuanya, sudah 60 persen anggaran arahkan ke sana. Kampung-kampung, desa-desa semuanya beri, 5 tahun terus rampung, yakin rampung. Tapi kalau di ecar-ecar, sekali lagi jangan anggaran itu di ecar-ecar, jangan disebar di seluruh pos belanja. Enggak akan jadi setahun hilang, dua tahun hilang, kok enggak kelihatan, kok enggak kelihatan, tahu-tahu sudah 5 tahun, enggak kepilih, karena enggak jelas. Ini Bupati ini kok, sudah 5 tahun enggak kelihatan, enggak bangun apa-apa. Ya, karena pos belanjanya di ecar-ecar di semua pos belanja. Sekali lagi, lakukan konsolidasi anggaran. Sedikit program, tadi saya sudah sampaikan, dua saja unggulan, dua saja sekalian prioritas yang dibiayai secara penuh, full, untuk menghasilkan produk yang maksimal, yang benar-benar cari, yang benar-benar ada manfaatnya secara langsung untuk rakyat. Saya selalu menyampaikan, money follow program. Anggaran harus mengikuti apa yang menjadi prioritas dari para Bupati, dari Bapak-Ibu Bupati. Penganggaran harus betul-betul fokus pada hal-hal yang esensial, yang betul-betul dibutuhkan. Sekali lagi, anggaran itu terbatas, APBN juga terbatas, APBD juga terbatas. Ini jangan di ecar-ecar, jangan dibagi rata. Saya ingatkan bulat-balik ini, jangan dibagi rata, jangan di ecar-ecar. Untuk semua unit organisasi yang ada di Kabupaten Bapak-Ibu sekalian. Dan yang paling penting, kalau anggarannya itu difokuskan, ada sekali prioritas, kontrolnya itu mudah. Management pengawasannya gampang. Yang kedua, ini kunci, melakukan perencanaan yang matang. lakukan perencanaan yang matang. Apa yang dimaui oleh Bapak-Ibu Bupati, apalagi yang baru. Apa yang kita maui? Tapi cek betul manfaat, enggak nanti untuk rakyat. Rencanakan itu secara detail dan baik. Kalau sudah direncanakan, ini kan manajemen. Perencanaannya baik, organisasinya kita ada, pelaksanaannya dilaksanakan. Tapi yang paling penting juga manajemen pengawasan sekali lagi harus dilakukan. Manajemen kontrol harus dilakukan. Ini masalah manajemen yang banyak terjadi adalah mismanajemen. Banyak bukti di lapangan bahwa pengawasan tidak ketat, sehingga kualitas barang menjadi tidak baik. Tidak ada manajemen kontrol yang baik, sehingga misalnya tidak tepat waktu, kualitas enggak baik. Sehingga yang baik hanya apa? Catatan belanjanya yang baik, laporannya yang baik. Tapi hasilnya di lapangan tidak baik. Dan hasilnya tidak dinikmati oleh rakyat. Ini yang harus kita hindari. Kemudian yang ketiga, saya juga ingin titip mengenai penanganan pandemi COVID-19. Sekali lagi, jangan lengah sedikitpun. Saya cek di kabupaten-kabupaten dan kota setelah provinsi, selalu harian saya cek. Turun, 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 turun. Yang sembuh semakin banyak, tapi sekagi jangan lengah. Lakukan testing, tracing, dan treatment. Tes, lacak, kemudian diisolasi, dirawat. Jadi jangan sampai lepas dari ini. Terutama yang masih zona merah, yang masih zona oranye. Harus didorong, ditekan terus agar masuk ke zona hijau. Sekali lagi, yang namanya mengurusi COVID-19 ini berhubungan dengan yang namanya pertumbuhan ekonomi kabupaten, kota, provinsi, maupun pertumbuhan ekonomi nasional. Tidak mudah. Begitu dilonggarkan di sebuah sektor, kita kadang-kadang ngintip terus. Ini COVID-nya naik, tidak. Begitu naik, stop. Para bupati juga harus seperti itu. Lihat, dibuka sekolah, tatap muka terbatas, tapi cek betul ada kasus harian naik atau tidak. Begitu naik, hati-hati. Harus ada policy, harus ada kebijakan yang cepat. Begitu juga membuka, misalnya membuka pasar, COVID-nya kok naik dua kali, stop. Kalau tidak, COVID-nya tidak dapat, naik terus. Ekonominya juga tidak dapat, turun terus. Hati-hati. Karena ini berhubungan, berhubungan. Kemudian yang keempat, saya minta juga untuk program vaksinasi dikawal. Program vaksinasi dikawal. Dengan detail. Pelaksanaannya dimonitor. Kenapa saya cek sampai ke Halmahira Utara, cek ke Maluku Tengah, saya cek sampai jauh seperti itu. Saya ingin memastikan distribusi vaksin ini benar sampai ke daerah, enggak sih? Daerah terlambat, enggak sih, distribusinya? Kalau kurang, ya kurang. Karena memang yang mau kita vaksin ini 100, kurang lebih 181 juta 500 ribu. Banyak sekali. Tapi siapa yang diprioritaskan, siapa yang harus didahulukan, Bapak-Ibu Bupati harus tahu mengenai ini dan harus dikontrol. Sekarang sudah mulai di luar nagas, di luar pelayanan publik. Dahulukan di tempat-tempat yang interaksinya tinggi. Dahulukan tempat-tempat yang mobilitasnya tinggi. Misalnya pasar, itu tempat yang interaksi antara orangnya tinggi, mobilitasnya juga tinggi. Dahulukan. Terminal misalnya. Mobilitas tinggi, interaksi tinggi. Dahulukan. Ini harus ngerti semuanya. Karena strategi, kenapa strategi ini harus kita buat? Karena vaksinnya terbatas. Dan datangnya itu pelan-pelan. Tidak saya minta, ini kan kita sudah booking 426 juta dosis vaksin. Tapi datangnya itu dikit-dikit. Ini awal-awal baru 7 juta naik lagi, 11 juta naik lagi, dikit-dikit. Baru mungkin akan melimpah itu di bulan Juli atau Agustus, mungkin bisa, per bulan 60 juta, 70 juta. Sekali lagi, kawal program vaksinasi dengan detail. Pastikan proses vaksinasi ini berlanjung dengan cepat. siapkan vaksinator-vaksinatornya dengan baik. Dan target setiap kabupaten itu harus tahu. Saya datang ke sebuah kabupaten, saya tanya, harus ngerti betul. Target di kabupaten A, berapa yang mau divaksin? Wah, sebentar Pak, Bupati harus ngerti. Oh, 180, 2 ribu Pak. Jangan pakai kurang lebih, kurang lebih 200an ribu Pak. Itu enggak ngerti berarti. Harus bisa. Ditanya itu, berapa yang mau divaksin? 212.300 misalnya. Berarti detail, ngerti ini. Ditanya, kasus harian COVID berapa sekarang? Waduh, sebentar Pak, saya tanya ke Dinkes Pak. Waduh, ini persoalan gede yang semua harus tahu, para bupati. Yang kelima, percepatan pemulihan ekonomi. Ini menjadi kunci. Tapi sekali lagi, gas dan remnya ini harus diatur, seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau membuka pasar, COVID-nya naik, hati-hati. Stop dulu. Per sektor dulu. Enggak usah tergesak-gesak. Semua buka. Hati-hati. Karena seperti yang tadi saya ceritakan di awal, India itu sudah anjrok turun. Sekarang naik melompat. Eropa sekarang gelombang ketiga, yang sudah turun melompat lagi, tiga sampai empat kali. Ini hati-hati. pemulihan ekonomi. Yang paling penting, program-program padat karya diperbanyak. Bangun sekolah padat karya, bangun jalan padat karya, bangun irigasi padat karya. Karena rakyat sekarang ini butuh pekerjaan dan butuh income. yang kedua, bantu UMKM, pusat kecil menengah, meskipun dari pusat kita sudah memberikan bahan pres produktif, 2 juta 400. Tapi kalau Bapak, Ibu Bupati, anggaranya ada dan bisa diberikan, berikan tambahan ke sana. Dagang pasar, dagang asongan, dagang kaki lima, suntik karena mereka yang terdampak. Atau kalau daerahnya ada pariwisata, ini yang paling terdampak. Berikan, suntikan ke sana. Dan setiap proyek yang ada, program yang ada, harus wajib menggunakan produk-produk lokal. Jangan sekali-kali membeli untuk proyek pemerintah itu membeli produk asing. Untuk apa? Biar ada demand, biar ada konsumsi. Kalau ada demand dan konsumsi naik, produksi di pabrik, produksi di industri, juga akan meningkat. Sehingga enggak ada yang PHK terhadap karyawannya. Yang terakhir, saya minta untuk ekspor dan investasi itu betul-betul diberikan pelayanan yang baik. Jadi yang namanya, kalau ada pabrik yang ekspor, UKM yang ekspor, tolong ini didorong, berikan bantuan. Kalau ada investasi datang di Kabupaten Bapak-Ibu sekalian, tolong dilayani dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai sekarang ini di BKPM kita ada online single submission yang sangat cepat, tetapi begitu keluar dari sana, harus ke provinsi, harus ke kabupaten, harus ke kota, kita kemudian di daerah ini juga harus cepat. Karena kunci ekonomi kita sekarang itu ada di dua tadi, investasi, ekspor. Karena APBN terbatas. APBN itu enggak akan naik lebih dari 5 persen. APBN itu naiknya ya, dikit-dikit sekali, sangat terbatas. Yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, growth, ekonomi, ya investasi itu. Sebab itu, karena Undang-Undang Cipta Kerja dan PP, Perpres semuanya sudah diundangkan, yang itu memudahkan, sangat memudahkan bagi pengusaha untuk membuka investasi, membuka lapangan pekerjaan, berikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Nasional Kelima Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia APKASI saya nyatakan dibuka hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.